Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan balik lagi nih sama aku di video kali ini aku bakalan sharing mengenai fungsi dari beberapa diagram visualisasi yang sering banget kita gunakan visualisasi-visualisasi yang bakalan kita bahas di video ini ada 3, yang pertama adalah line chart, column chart, dan page chart selain itu, di video ini juga memberikan beberapa contoh penggunaan diagram visualisasi yang kurang sesuai penasaran kan? yuk langsung aja kita bahas tapi sebelum kita bahas jangan lupa untuk di like dan di subscribe aku di youtube aku, biar aku semoga semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya, oke? let's go! oke teman-teman, jadi sekarang kita bakalan ngobrolin tentang diagram-diagram visualisasi yang sering banget kita temuin, kita mulai dari line chart dulu salah satu diagram visualisasi yang paling populer, kalau teman-teman sering banget buat jual beli saham obligasi atau reksadana, teman-teman pasti gak asing atau familiar sama line chart karena sebelum teman-teman memutuskan untuk membeli suatu saham obligasi atau reksadana, teman-teman pasti melakukan teknik analisa yang melibatkan atau menggunakan si line chart ini misalnya nih, untuk contoh namanya teman-teman mau menabung di suatu reksadana dalam jangka waktunya panjang teman-teman pasti memilih produk reksadana yang memiliki trend overtime yang selalu naik ke atas biar selalu untung gitu nah, lalu apa sih sebenarnya line chart itu? line chart ini merupakan diagram yang berisi pot data point data point yang saling berhubungan dan dihubungkan oleh suatu garis atau kalau kita bisa bilang line chart ini menunjukkan keterhubungan serial data numerik dengan satuan waktu yang digunakan pada rentang waktu yang telah ditentukan misalnya nih, aku ambil contoh line chart disini terus aku drag date nya di axis lalu aku drag cross income di values nah, ini dia line chart nya teman-teman di line chart ini terdiri dari dua variable yang pertama variable serial data di x nya ini x axis dan di y axis nya ini adalah data numerik nya nah, jadi si line chart ini sebenarnya cocok digunakan untuk apa sih? line chart ini cocok untuk melihat perubahan gross income kita atau melihat perubahan data kita dari waktu ke waktu kayak gitu nah, dari line chart ini kita juga bisa tahu nih peak nya kapan terus turunnya kapan dan kita juga bisa tahu trend dari data yang kita punya itu seperti apa trend nya itu bisa naik atau justru malah turun misalnya ini kita mau tahu trend line dari cross income periode Januari 2019 sampai Maret 2019 itu ada gimana sih? kita bisa pilih disini analitik terus kita klik trend line dan add nah, ini dia teman-teman untuk trend line dari cross income kita nih masih lemah gitu sekarang aku bakalan sharing ke kalian semua contoh-contoh penggunaan line chart yang kurang sesuai itu gimana? nah, ini dia teman-teman contoh pertama daily new COVID-19 case per million people nah, ini periodenya dari tanggal 5 2021 sampai Juni tanggal 3 2021 ada dua varis yang pertama yang warna merah ini Jerman yang keduanya ada United Kingdom nah, yang kurang sesuai itu sebenarnya ada disini teman-teman di Y-axis nya Y-axis nya itu skalanya jelek atau bad scale kalau kita lihat dari 30 ke 40 itu kan selisih 10 40 ke 50 juga selisih 10 nah, ini tuh selisih 10 sampai atas lalu tiba-tiba selisih 100 terus kalau kita lihat jarak antara 30 ke 40 itu nggak sama dengan jarak 90 ke 100 nah, hal-hal yang seperti ini harus dihindari teman-teman jadi itu nggak baik gitu dan gambar grafiknya itu juga jadi aneh nah, kalau kita lihat ini grafiknya jadinya bentuknya kayak dinosaurus gitu oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ini ada Joby Dance Profile Rating and COVID Case per 100 and 1000 in Florida nah, ini X-axis nya atau periodenya itu dari bulan Agustus sampai bulan Oktober kalau kita lihat disini tuh trend line nya tuh turun gitu loh teman-teman cuma bingung gitu loh yang merah ini garisnya apa yang biru ini garisnya apa terus walaupun trend line nya turun itu turunnya dari berapa menuju berapa kayak gitu jadi yang lihat visualisasi ini tuh jadi kayak ambigu gitu dan nggak bisa nerima insight nya kayak apa kita lanjut ke contoh selanjutnya nih disini periodenya itu dari 2007 sampai 2013 terus buat data point nya itu ada Microsoft terus ada yahoo data point selanjutnya ada google terus paling atas itu ada apple nah disini yang bikin kurang itu disini nggak ada y-axis nya itu nggak ada angkanya terus disini juga bingung antara 2007 sampai 2013 itu kan dari microsoft ke apple nah itu tuh hubungannya apa gitu loh sekarang kita lanjut contoh selanjutnya ada home ownership rate disini kita lihat x nya itu adalah nama negara-negara bukan serial data sebenarnya ini tuh oke-oke aja sih cuman kalau kita lihat ini jadi kayak ambigu gitu loh kan kita lihat ini kan trend lainnya kan turun lainnya tuh semakin kebawa perubahannya dari negara satu ke negara lain itu semakin turun terus hubungannya Romania Italia UK terus sampai Switzerland itu apa kenapa kok ditampilkan di visualisasi line chart yang menurun itu apa yang bisa diambil nah kalau misalnya aku lihat dari sini tuh sebenarnya dia mau membandingkan home ownership rate dari 6 negara ini nah alangkah baiknya kalau kita menyajikan visualisasi ini menggunakan kolom chart aja biar lebih enak dilihat oleh penonton kayak gitu teman-teman lalu apa sih sebenarnya kolom chart itu kita balik lagi ke microsoft power bi nya ya kolom chart itu merupakan grafik visualisasi data yang direpresentasikan dengan persentri panjang dengan tinggi sebanding dengan nilai yang ditentukan di kolom chart itu juga ada dua variable teman-teman ada variable X sama variable Y nah variable X nya itu berisi item atau kategori dan variable Y nya itu berisi data numerik nah si kolom chart ini cocok banget kita gunakan untuk membandingkan satu kategori dengan kategori lainnya langsung aja kita ambil contoh disini kita pilih kolom chart aku mau membandingkan produk yang paling banyak dibeli sama orang-orang itu ada produk apa aja sih jadi disini aku drag produk lain di axis terus aku drag invoice ID di values nah itu bakalan otomatis nge-count gitu oke aku kecilin terus ini aku ke DIN biar lebih jelas nah ternyata produk yang paling banyak dibeli sama orang-orang itu adalah fashion aksesoris terus kalau misalnya nih aku jadi penasaran kan yang beli itu siapa aja sih cewek cowoknya itu gimana itu aku bisa drag gender di legend sini nah dia langsung kebagi gitu ternyata yang paling banyak beli fashion aksesoris itu perempuan teman-teman sebanyak 96 dan laki-laki sebanyak 82 terus kalau kita lihat yang ini health and beauty justru yang banyak beli itu laki-laki dibanding perempuan kayak gitu nah sebenarnya kolom chart ini itu juga bisa digunakan untuk memvisualisasi serial data atau time series cuman kita harus lebih hati-hati kalau mau menggunakan kolom chart sebagai serial data yang pertama itu x-axisnya atau data serialnya itu gak boleh banyak-banyak teman-teman soalnya kalau jadi banyak itu kayak gini bentuknya bentar ini aku ubah ya ke kolom chart nah kelihatan kayak gini jadinya noise gitu teman-teman jadi kita mau lihat perubahan naik turunnya close income itu gimana gitu dari waktu-waktu nah kalau ini kan gak kelihatan kan kurvanya itu gimana naik atau turunnya jadi kalau misalnya datanya banyak itu lebih baik kita pakai line chart aja nah tapi kalau datanya sedikit itu kita bisa pakai kolom chart misalnya ini aku ganti cuma mau lihat perbulan aja nah nah ini dia teman-teman kalau pakai kolom chart nah jadi kelihatan dari januari ke februari itu turun dari februari ke marit itu naik kayak gitu tapi kalau buahnya kayak tadi itu kan gak kelihatan naik turunnya kurvanya itu gak kelihatan dan noise kita balik lagi ke kolom chart teman-teman disini aku mau sharing contoh-contoh pembunaan visualisasi kolom chart yang kurang sesuai itu kayak gimana sih ini contoh yang pertama teman-teman line of the ticket since 2020 kalau kita lihat nih di kolom chart pertama itu ada covid-19 dia itu nilainya 473 terus di sebelahnya itu ada gunfire itu nilainya 93 nah kalau kita lihat 93 itu hampir separuhnya 473 gitu loh apa namanya barunya jadi kayak apa ya gak sesuai gitu bad skill kalau kita bilangnya itu nah hal-hal yang kayak gini itu harus diperbaikin nah terus kita langsung ke contoh kedua teman-teman nah ini where do you where do you hear about games nah disini kategorinya itu ada mmx facebook sampai trailers terus y-nya itu ada 0 20-40 nah kalau kita lihat disini tingginya facebook sama mmx itu hampir sama teman-teman padahal kan dia itu selisih gitu selisih 2 nah penggunaan-penggunaan diagram visualisasi itu alangkah baiknya itu jangan 3D karena kalau 3D itu bisa mengecoh penglihatan kita sedangkan visualisasi itu adalah suatu alat yang digunakan untuk mempermudah kita melihat data kita gitu kalau kita lihatnya 3D jadinya kan kayak gini nih 15-17 kayak sama tingginya itu harus dihindarin teman-teman oke sekarang kita balik lagi ke microsoft power bi nah kalau misalnya nih teman-teman itu mau tahu nilai kumulatif dari beberapa kategori itu teman-teman bisa pakai pie chart gitu nah apa sih sebenarnya pie chart itu pie chart itu merupakan grafik sirkular yang dibagi menjadi beberapa bagian atau slice yang mengilustrasikan proporsi persentase nah harus diingat proporsi persentasenya ini wajib totalnya itu 100% teman-teman nah pie chart ini paling cocok digunakan untuk menunjukkan komposisi komponen atau menunjukkan bagian-bagian dari sebuah kesatuan kategoris jadi misalnya disini aku mau lihat komposisi gross income nya itu berdasarkan customer type nya itu dari siapa aja itu bisa disini teman-teman kita pilih pie chart terus kita drag legendnya itu customer type itu salah terus kita drag terus kita drag cross income nah dari sini kita bisa lihat teman-teman bahwa gross income kita itu paling banyak sebesar 50,85% itu diperoleh dari customer type member dan kalau kita lihat jumlah dari 50,85% ditambah 49,15% itu hasilnya 100% teman-teman jadi harus diingat kalau pie chart itu total persentasenya itu harus 100% gitu nah pie chart ini juga gak boleh digunakan untuk menunjukkan pertumbuhan variable dari waktu ke waktu teman-teman jadi kalau misalnya kita mau lihat pertumbuhan variable dari waktu ke waktu itu kita bisa pakai line chart atau column chart gitu teman-teman penggunaan line chart ini juga jangan sampai lebih dari 5 potong ya karena kalau misalnya terlalu banyak itu jadinya noise gitu nah tadi kan kita gak boleh pakai serial data di pie chart nah misalnya kita ubah yang ini terjadiin pie chart jadinya kayak gini teman-teman nah kayak apa ya gak kelihatan gitu loh maunya apa selain itu dalam memilih warna itu harus beda ya teman-teman jangan sampai warnanya ada yang sama misalnya ini aku pilih aku bikin pay chart lagi yang lebih variatif legendnya ini aku drag payment drag invoice id nah ini warnanya kan bisa diganti ya teman-teman jangan sampai kita ganti warna yang sama kayak misalnya ini case ganti warna biru nah itu jadi kayak abilu gitu sekarang aku bakalan share contoh-contoh penggunaan pie chart yang kurang sesuai itu kayak gimana sih ini contoh yang pertama teman-teman americans who have tried marijuana nah kalau kita lihat disini jumlah persentasenya itu lebih dari 100 ya teman-teman kita lihat 51 ditambah 43 ditambah 34 itu kan sama dengan 128 terus untuk legendnya itu atau data yang digunakan itu adalah data serial atau time series nah itu harusnya kalau mau menampilkan visualisasi ini langkah lebih baiknya menggunakan kolom cat aja jadi lebih ketangkep gitu maksudnya kayak misalnya nih di tahun 1997 itu 34% populasi di tahun 1997 itu udah pernah mencoba marijuana terus di tahun lalu 43% populasi di tahun lalu juga udah pernah mencoba marijuana nah di tahun ini 51% populasi tahun ini itu udah pernah mencoba marijuana terus sekarang kita ke contoh kedua kalau kita lihat disini secara sekilas si apple ini kan 19,5% itu lebih besar daripada nokia kalau kita lihat secara visual ya teman-teman tanpa melihat angkanya nah yang nokia itu padahal sebenarnya lebih besar daripada apple hal-hal yang kayak gini teman-teman yang harus dihindarin alangkah baiknya kalau kita menggunakan visualisasi ini tidak perlu diteridikan karena dengan adanya 3D ini jadi kayak apa ya mengkecoh mata kita gitu loh secara sepintas kalau misalnya kita gak berhatian sama angkanya semoga video ini bisa bermanfaat ya buat kita semua aku juga minta maaf kalau misalnya banyak kekurangan dari video yang aku buat ini feel free to let me know if there is anything missing jadi kalau misalnya ada beberapa hal yang kurang sesuai atau ada koreksi boleh banget tulis di kolom komentar insya Allah ke depannya akan aku perbaiki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati